Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sahabat Saya hari ini masih di lokasi transmigrasi Selimau 2 ya Ini mau pulang menuju ke lokasi transmigrasi UBT Sepunggur Sambil melihat-lihat Pemasangan tiang listrik Yang mau dipasang di jalan poros ini menuju Sepunggur Jadi bagaimana kisah dan kipraknya video saya ini Mari sama-sama segera kita menuju ke TKP atau tempat kejadian perbaran Nah jadi jalur ini ya teman-teman Ini nantinya dipasang di jalan listrik Ini juga segera kubur Oke Oke Dan ini sedang dikerjakan apa namanya penggalian untuk pesembatan ya Supaya air yang dari sana Kesana itu bisa Melewati lorong Oke sahabat Kita lanjut lagi Nah jadi ini Ini alat berat Atau eksavator yang sedang menggali tanahnya ya sahabat Oke kita lanjutkan perjalanan Kita akan menuju Sepunggur Oke bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menuju Terima kasih telah menuju Nah jadi sepanjang jalan Kenangan ini Enggak teman-teman Sepanjang jalan yang menuju ke Lokasi transmigrasi Kumbur ini Ini yang mau dipasang Tadi saya sudah berbincang dengan Pemborongnya Pemborongnya Warga trans dari SP8 ya Itu pemborong yang Mengerjakan Pemasangan Atau pendirian Atau pendirian Tiang listrik Itu beliau Menyebut Bahwa Tiang listrik yang mau dipasang Untuk lokasi transmigrasi UPT Sepunggur ini Berjumlah 400 tiang Ya sahabat matrim Dan itu ada ibu-ibu yang membawa sayur ya Hasil Apa namanya Tercocok tanam Teman-teman Transmigran Di UPT Sepunggur Jadi seperti itu teman-teman Itu 400 Tiang listrik Yang mau dipasang disini Supaya Bisa Untuk memenuhi Kebutuhan Penerangan Yang berada Di lokasi Transmigrasi Sepunggur ya Teman-teman Dan tadi juga Saya sempat Berbincang dengan beliau Bapak Ini program Dari pemerintah Program yang Diminta Atau Diajukan oleh Warga trans Sendiri ya Teman-teman Artinya Warga di Lokasi Transmigrasi Itu Meminta Supaya Listrik Agar bisa Masuk ke Wilayah Transmigrasi Yang mereka Tempati Ya termasuk Saya juga sih Seperti itu Seperti itu ya Sahabat Madrim Supaya nanti Warga Atau teman-teman Disana Bisa Menempati Lokasi Yang ditempatinya Seperti itu Teman-temanku Semuanya Dan saya ini Sebentar lagi Memasuki berbatasan ya Ini videonya Seperti yang kemarin ya Sahabat Cuman ini lain cerita Yang kemarin kan Cerita perjalanan menuju Sungur aja Kalau yang ini Ceritanya Cerita tentang Pemasangan Yang listrik Yang listrik Walaupun Pemasangannya Belum sempat Saya videokan Seperti itu Jadi Kalau saya itu Kalau nge-vlog Memang tidak Apa namanya ya Teman-teman Tidak saya konsepkan dulu Atau tidak Saya Aransemen dulu Jadi apa adanya aja Seperti ini Jadi langsung begitu Ada mood Mau bikin video Mau vlog Ya nge-vlog aja Kayak gitu Jadi Apapun yang saya bicarakan Apa adanya Artinya Apa namanya Kalau misalkan saya Melihat Jalan rusak Ya saya menjelaskan Atau ngomongin Jalan rusak Kayak gitu Kalau saya melihat Jalan bagus Ya saya ngomongin Jalan bagus Seperti itu Jadi Enggak 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 Langsung Langsung Kita Saya itu Nge-vlog Seperti itu Sahabat Madrim Oke lah Kebanyakan Cerita Kebanyakan Ngomong Nanti malah Sampai-sampai Enggak Jadi Sampai Di rumah Ini Jadi Seperti itu Ya Sahabat Madrim Kita Lanjutkan Perjalanannya Ini Jalan lumayan Agak Licin sedikit Karena Tadi Memang habis Hujan ya Teman-teman Enggak Begitu Deras Hujannya Cuman Grimis-grimis Saja Rintik-rintik Hujan turun Seperti itu Nah Seandainya Ini Tadi Hujannya Agak Deras Ya Mungkin Licinnya Agak Lumayan Licin Sekali Oke Kita Lanjutkan Dan Siapa Tahu Nanti Di depan Situ Saya Mendapati Atau Menjumpai Teman-teman Yang Sedang Bekerja Memasang Atau Menggali Tanah Untuk Pemasangan Yang Listrik Sahabat Tapi Ini Karena Jalanan Licin Videonya Saya Hentikan Dulu Saya Takut Ini Nanti Saya Jontor Oke